Dan pemirsa seperti apa informasi terbaru dari sidang kasus proyek EKTP? Kita akan langsung berhubung dengan rekan kami di pengadilan TPKOR. Ya silahkan dengan laporan Anda. Ya Yofi dan juga pemirsa memang sidang kasus proyek pengadaan EKTP tadi sudah berlangsung dan juga sudah selesai. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini Yofi terkait dengan jadwal. Jadwal dihadirkannya 8 orang saksi namun hanya 6 orang saksi yang hadir dalam persidangan kali ini. Dan tadi baik dari Majelis Hakim maupun juga Jaksa Penuntut Umum menanyakan beberapa hal yang ini terkait dengan teknis atau alur bagaimana pembentukan kesepakatan dari pihak kontraktor ke kemendagri. Karena memang sebelumnya terdengar bahwa ada proses pengalian sistem dari pihak kontraktor menuju atau ke subkontraktor. Seperti adanya konsorsium harga dan juga adanya tipe dan juga jenis barang yang ditawarkan. Dan di sini para saksi menjelaskan dan memberikan keterangannya dalam menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum. Dan tadi kami juga sempat mendengar pernyataan dari salah satu saksi yakni Mehdi Layoari terkait dengan dia sempat ditawarkan dengan adanya 8 konsorsium harga. Namun hanya ada 3 konsorsium saja yang teridentifikasi karena memang sudah memenuhi syarat. Dan juga dari pihak saksi yang lainnya seperti Bermen Jandri terkait dengan pengajuan atau bentuk kerjasamanya sejak tahun 2009 bersama kemendagri. Dan tadi juga Sugiharto sendiri juga menyebutkan bahwa tidak ada keberatan dan dia juga cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh para saksi kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hukum. Dan dia pun juga tidak ada merasa keberatan dengan pernyataan yang disampaikan oleh para saksi. Dan untuk sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada Kamis mendatang. Yufi. Terima kasih. Selamat kembali bertugas dan pemirsa diinformasikan kembali bahwa saat ini sidang dari Mega Korupsi IKTP sudah selesai dilaksanakan. Dari 8 saksi yang akan dihadirkan hanya 6 yang akhirnya memberikan keterangan di depan Majelis Hakim.